Pemirsa dengan tren lifting MIGAS yang terus turun, pengembangan energi baru terbarukan telah mulai dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sambil menghindari membengkaknya import MIGAS. Namun sejauh mana ini telah berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi di Indonesia, apa saja yang perlu dan harus dilakukan untuk semakin memperkuat ketahanan energi ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Bapak Ego Syahrial dan juga Pengamat Ekonomi Energi UGM Bapak Fahmi Radi. Terima kasih Pak Ego dan juga Pak Fahmi terhadap bersama kami dalam Hot Ekonomi. Ini kalau kita lihat tadi ya, ada beberapa poin-poin yang memang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan energi di RAPBN 2020. Pak Fahmi, tanggapan Anda melihat poin-poin ini di RAPBN 2020 seperti apa? Ya, kalau kita usah untuk lifting dari fosil gitu ya, saya kira ini akan semakin menurun tadi. Itu tidak bisa dihindari gitu ya. Nah, maka upaya-upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk melakukan substitusi produk tadi gitu ya, melalui BIFUL kemudian juga BIOAFTUR gitu ya, itu saya kira memang harus dilakukan gitu ya. Hanya ini butuh waktu juga gitu ya, nggak bisa serta-merta menggantikan tadi. Kan tadi diawali dengan B20, kemudian B30, dan B100 itu sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan seluruhnya dari sawit. Nah, ini akan sangat menguntungkan gitu ya, karena apa? Karena bahan bakunnya semua tersedari dalam negeri. Sawit kita berlimpah, dan saat ini harganya juga sedang jatuh gitu ya. Nah, kalau kemudian program ini benar-benar dilakukan dengan baik gitu ya, tidak hanya menekan impor migas, tetapi juga akan menaikkan harga sawit, sehingga petani sawit nanti akan bergerak kembali untuk menanam sawit gitu ya. Nah, tadi kalau Anda berbicara mengenai lifting minyak, ini kan kita tahu juga bahwa lifting minyak dan gas ini selalu turun, trendnya seperti itu kan. Nah, bahkan juga dikatakan ECP lebih rendah, yaitu sekitar 65 USD per baler dari tahun ini, dimana 70 USD. Dari angka ini realistis nggak sih sebenarnya Pak Fahmi, atau terlalu pesimistis, atau seperti apa? Saya sudah agak khawatir ya, tidak akan tercapai seperti tahun yang lalu. Karena apa? Karena kondisi sumur-sumur kita ini, sebagai besar itu sumur-sumur tua tadi. Nah, sedangkan untuk sumur yang baru, memang reserve kita masih cukup sesungguhnya gitu ya. Tetapi untuk masuk pada sumur baru, ini kan dibutuhkan waktu juga gitu ya. Tidak bisa, mungkin kalau sekarang masuk di sumur baru, itu baru 5 sampai 10 tahun itu bisa berproduksi. Sehingga ya agak sulit kalau produksi tadi. Maka menurut saya paling tepat perubahan paradigma tadi ya, dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Itu akan lebih baik seperti itu, daripada hanya eksploitasi sumur-sumur tua tadi, hasilnya ya seperti ini. Terakhirnya nggak akan pernah tercapai. Oke, nah Pak Ego ini terkait dengan target lifting yang tadi kita katakan bahwa ini kan memang ya tadi ya, kembali diturunkan di era PBN 2020. Apakah memang kondisinya saat ini tidak atau mungkin belum memungkinkankah untuk menaikkan kembali lifting atau seperti apa Pak? Jadi, memang sebenarnya kita sudah mengusulkan ya, mengusulkan di dalam kesepakatan banggar sebelum nota keuangan yaitu kita mengusulkan range antara 695 ribu hingga 840 ribu. Nah ini kesepakatan yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan kesepakatan kita dengan Komisi 7, kita memutuskan bahwa angka lifting di tahun 2020 itu adalah sebesar 734 ribu barel per hari. Jadi, yaitu lebih rendah memang dibandingkan dengan realisasi lifting tahun 2019 saat ini sebesar 752. Nah penurunan ini adalah penurunan alamiah sebenarnya, karena kunci utamanya adalah bahwa memang tadi seperti disampaikan Pak Apame, industri migas ini adalah industri jangka panjang. Jadi, memang butuh siklus waktu 10 tahun ya, untuk menjadinya suatu penemuan hingga bisa diproduksikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang walaupun kita terus gencar ya, gencar terus melakukan eksplorasi migas yang memang dampaknya baru terasa 10 tahun lagi, itu juga dalam 10-20 tahun terakhir memang kita belum pernah menemukan cadangan pengganti yang baru yang dalam skala besar. Cadangan baru dalam skala besar di Indonesia ini kita menemukan yaitu namanya kelapangan cepu, yang saat ini produksinya merupakan lapangan terbesar setelah blok rokan, hampir 210 ribu barel per hari. Jadi, memang saat ini kita belum menemukan ya, walaupun kegiatan eksplorasi gencar kita lakukan, kita masih dapat lapangan yang skala-skala kecil, skala kecil dan menengah. Jadi, hanya bisa untuk menggantikan laju penurunan. Secara alami ya, lapangan migas itu pasti turun, jadi dia harus digantikan dengan penemuan baru. Makanya di dalam industri migas kita kenal namanya reserve risk placement ratio. Idealnya itu adalah kalau kita memproduksikan satu barel, kita harus menemukan satu barel. Yang kita temukan ini belum satu barel, di bawah satu barel. Nah, kebijakan kita ke depan ini dengan menggencarkan kegiatan eksplorasi, kita harapkan penggantian cadangan baru melalui penemuan lapangan-lapangan besar itu bisa kita dapatkan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini yang kita harapkan untuk bisa menaikkan lifting kita lagi supaya bisa kembali. Oke, itu salah satu cara untuk menaikkan lifting kita. Tapi kita juga tahu bahwa ada apakah mungkin upaya dari mendorong hulumigas melalui tadi eksplorasi juga sudah dilakukan, tapi itu memakan waktu 5-10 tahun. Bagaimana juga pemanfaatan terkait dengan IOR, Pak? Oke, IOR ini memang adalah, kita namakan sebagai enhanced oil recovery. Ini sudah lama dilakukan, sudah dilamakan. Salah satu yang terbesar, mungkin terbesar di dunia adalah lapangan Duri. Itu namanya enhanced oil recovery, yang kita sebut skala tertier. Namun IOR ini juga sangat tergantung lagi kepada ekonomik daripada lapangan tersebut. Jadi memang tidak semua lapangan migas Indonesia itu layak untuk di IOR-kan. Jadi memang sangat selektif. Jadi yang namanya IOR ini baru ekonomis kalau memang kita bicara IOR untuk lapangan-lapangan menengah ke atas. Jadi memang IOR sangat spesifik. Tidak bisa semua lapangan migas di Indonesia itu bisa dilakukan IOR. Oke, baik. Kita akan mencoba perbincangan ini Pak Eko dan juga Pak Fahmi, Usai Jeddah. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Ekonomi.